Melanjutkan di putra 6 pagi, sodara jelang peringatan hut kemerdekaan, kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan membakar perkantoran di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pasca penyerangan ini, Polda Papua meminta semua polres jajarannya, khususnya di daerah rawan KKB untuk meningkatkan kuas padan, guna mengantisipasi serangan KKB pada hari kemerdekaan. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror, yaitu membakar kantor dinas pemuda dan olahraga di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Selasa Pagi. KB Tumas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menyatakan, saat kejadian sempat terjadi kontak senjata selama sekitar 1 jam, sebelum akhirnya polisi berhasil memukul mundur pelaku pembakaran kantor. Hari ini dari pagi segera pukul 10.15 terjadi penembakan yang dilakukan oleh KKB terhadap arah kuramil dan depoksi. Akhirnya terjadi kontak tembak sampai hampir 1 jam, terus kemudian mereka melakukan pelaku pembakaran terhadap salah satu para genas olahraga yang ada di Intan Jaya. Tidak ada korban jiwa dalam aksi penembakan dan pembakaran ini. Saat ini personil gabungan TNI Polri melakukan penjagaan dan patroli guna menjamin keamanan bagi masyarakat. Pasca penyerangan, Polda Papua meminta seluruh polres jajarannya, khususnya di daerah rawan KKB, untuk meningkatkan kewaspadaan, guna mengantisipasi terjadi serangan KKB pada hut kemerdekaan RI Rabu ini. Rian Tone melaporkan dari Papua. Terima kasih telah menonton!